Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat game bertipe role playing game atau RPG dimana kita akan mengendalikan karakter dalam suatu arena permainan kita juga bisa berdialog dengan karakter NPC kemudian kita juga bisa menambahkan battle system nantinya di dalam permainan RPG yang akan kita buat nah tutorial ini akan dibuat secara bertahap atau berseri dimana tahapan-tahapan dimulai dari pembuatan peta, pembuatan karakter, pembuatan sistem battle dan sebagainya ikuti terus tutorialnya melalui wanda.org baik di web maupun di channel youtube membuat game RPG merupakan pekerjaan yang cukup kompleks namun demikian game RPG ini sangat diminati oleh developer pemula jadi developer game pada umumnya ingin sekali membuat game RPG namun demikian membuat game RPG itu cukup rumit karena melibatkan begitu banyak elemen diantaranya membuat peta permainan, membuat cerita, kemudian membuat battle system, membuat sistem trading dan sebagainya oleh karena itu membuat game RPG biasanya dibuat dengan software khusus seperti RPG Maker ataupun kalau Anda memiliki file template RPG di Unity dan sebagainya itu juga bisa dilakukan namun demikian masih tetap membutuhkan pekerjaan yang kompleks nah dengan menggunakan Flash kita bisa membuat sebuah game RPG dengan sistem tiling seperti yang Anda lihat saat ini dimana disini saya mempermudah proses pembuatannya menggunakan kode yang sudah saya sediakan dan yang perlu diperhatikan juga bahwa yang ada di dalam game RPG ini adalah sebuah penjabaran dari buku yaitu buku game edukasi RPG yang dapat Anda dapatkan di website saya wanda.org di sini sudah ada material, kemudian ada buku yang bisa Anda download secara gratis dan di sini juga ada petunjuk-petunjuk yang lain yang bisa dilakukan nah pada kesempatan pertama kali ini kita akan membuat sistem peta atau sistem pembuatan arena menggunakan tile editor yang juga sudah disediakan melalui situs wanda.org tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload sumber file sumber yang sudah saya sediakan pada situs wanda.org garis miring kode di sana ada Flash Animate Role Playing Games atau RPG ini Anda klik untuk mendownload konten Flash RPG yang sudah saya sediakan nah di sini Anda bisa menyimpan file tersebut pada folder yang sudah Anda siapkan sebelumnya atau jika Anda ingin membuat game, ingin membuat folder baru jadi Anda tinggal membuat folder baru sebagai contoh di sini saya akan membuat folder demo Flash RPG kemudian saya simpan nah file-nya sebenarnya cukup kecil di mana di situ ada beberapa file di dalamnya ada file kode, berikut juga editor kita akan menunggu sampai proses download selesai setelah download selesai Anda cukup mengekstrak file FlashRPG.zip jadi di sini Anda ekstrak nah di dalamnya nanti akan terdapat beberapa file file yang pertama adalah di situ Anda akan mendapatkan file action script di mana itu adalah kode dari FlashRPG Anda bisa membuka, Anda bisa mengedit dan sebagainya nantinya kemudian di situ juga ada tileset tileset ini adalah sebuah gambar PNG yang isinya adalah peta-peta yang akan kita gunakan untuk arena permainan di sini Anda juga bisa menggunakan tileset lainnya dan berikutnya di situ ada tiling editor di mana ini adalah aplikasi untuk mengedit peta permainan di mana aplikasi ini juga saya buat sendiri untuk mempermudah proses pembuatan game RPG atau game apapun yang berbasis tiling nah apa itu tiling? tiling pada dasarnya adalah sebuah area yang menggunakan teknik pemetaan jadi di sini akan saya coba saya jalankan file ini cukup di double click terus tidak perlu instalasi dan Anda perhatikan di situ kotak-kotak ini yang disebut sebagai tile dan di sini Anda bisa membuat arena permainan untuk game apapun yang berbasis tiling jika Anda melihat tutorial saya sebelumnya yaitu tutorial pathfinding di mana levelnya dibuat menggunakan array nah di sini adalah sebuah teknik membangun array tersebut tapi menggunakan software editor nah pertama-tama saya akan klik new di mana di sini saya akan membuat sebuah database peta baru saya klik ok dan di sini ada map ID map ID ini adalah untuk ID atau identitas dari masing-masing peta sebagai contoh dalam game RPG bisa terdiri dari 10 peta 20 peta nah masing-masing peta harus disimpan dengan ID yang unik di sini saya menggunakan ID yang pertama yaitu map ID-nya 1 kemudian size-nya size-nya juga saya menggunakan size yang relatif kecil dulu untuk percobaan pertama yaitu 20 x 15 di mana ini 20 peta dikali 15 peta dan di situ ada tile size-nya tile size-nya saya buat default yaitu 32 x 32 pixel nah jika Anda melihat beberapa tutorial pembuatan game RPG baik di RPG Maker maupun di software lain itu ada yang namanya tile set dan tile set ini adalah kumpulan dari gambar yang akan digunakan untuk area permainan dan biasanya kelipatan 16 jadi bisa 16 x 16 32 x dk2 64 x 64 128 x 128 dan seterusnya nah ini biasanya selalu bertipe square kecuali kalau dia itu pandangannya isometrik Anda juga bisa memilih tile set di sini Anda bisa pilih browse dan kemudian kita bisa membuka tadi di file yang kita ekstrak tadi ada juga file tile set ini Anda pilih Anda open nah setelah itu Anda tekan ok nah maka kita akan memiliki sebuah area permainan 20 pixel x 15 pixel Anda lihat di situ ada koordinat jadi kalau di sini adalah 0,0 1,0 dan seterusnya ya terus kemudian di sini juga ada tile yang aktif jadi ini Anda tinggal klik terus Anda bisa memilih tile mana yang akan digunakan misalkan di sini dan seterusnya nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat arena sederhana yang nanti akan dimunculkan di dalam game pertama-tama di sini saya akan masuk ke mode editing tile ya itu seperti ini kemudian di sini ada brush mode ya kalau ini mode klik ini Anda klik-klik-klik seperti ini kalau ini mode brush Anda bisa drag langsung memang tidak ada mode fill seperti di RPG Maker atau di software tile editor lainnya namun demikian ini cukup praktis jika ada kesalahan Anda juga bisa undo jadi Anda tidak perlu khawatir kalau melakukan kesalahan nah sebagai contoh di sini saya akan membuat sebuah arena sederhana di mana Anda bisa membuat variasi yang macam-macam pada umumnya saya akan membuat blocking seperti ini jadi di sini saya block menggunakan rumput misalkan terus kemudian di sini akan ada air jadi di sini saya cukup mencari gambar yang ada airnya ini saya drag seperti ini terus kemudian saya pilih bayangan bayangan air saya drag seperti ini dan kemudian saya pilih air saya drag seperti ini kita juga bisa menambahkan detail jalan misalkan nah di sini memang editor yang saya buat masih sifatnya masih manual ya belum secanggih RPG Maker atau secanggih software editor yang lain namun demikian ini juga relatif mudah apabila Anda ingin membuat jalan jadi Anda bisa memanfaatkan tile yang sudah ada jadi misalkan Anda ingin nanti di sana tembus ke level berikutnya jadi Anda tinggal klik dan buat sesuatu seperti ini nah di sini juga sudah disediakan berbagai macam jenis untuk yang tileset 1 tadi contohnya itu sudah secara default itu memiliki beberapa area seperti ini ada jalan, ada jalan lumpur, ada tembok, ada beberapa interior dan sebagainya nah tileset ini Anda bisa mendapatkan banyak sekali di situs-situs seperti HTO dan sebagainya gitu ya dan ada yang gratis, ada yang berbayar namun demikian yang menarik di sini Anda bisa membuat tileset sendiri juga apabila Anda memiliki memampuan di bidang game grafis gitu ya nah kemudian di sini kita juga bisa menambahkan objek yang berada di atas sebagai contoh kalau misalkan saya ingin menambahkan pohon di mana pohon itu berada di atas dari rumput dan biasanya bertipe PNG ya bertipe pink supaya men-support background yang transparan maka di sini ada yang namanya active layer ada layer bawah yang warna merah ini ada yang atas nah kalau kita klik yang atas kemudian kita pilih yang pohon di sini ada pohon kita bisa mengklik seperti ini ya memang harus manual satu-satu harus telaten gitu ya nah seperti ini nah Anda lihat pohon itu akan berada di atas dari si rumput ini memang sangat sederhana sebenarnya tekniknya namun demikian ini cukup efektif dan di dalam metode pembuatan tiling game membuat game RPG maupun game-game apapun yang berbasis tiling jika Anda ingat game seperti Super Mario awal gitu ya itu dibuat dengan teknik ini dan itu juga sangat irit memori jadi nanti seberapapun besar levelnya memorinya akan tetap irit karena semua data gambar itu hanya menggunakan satu buah tileset nah inilah keunggulan dari teknik tiling nah sebagai contoh di sini saya akan menambahkan objek lain seperti ini ya potongan pohon terus kemudian saya bisa menambahkan papan penunjuk jalan terus kemudian di situ saya juga bisa menambahkan obat batuan nah kemudian saya juga akan menambahkan rumah misalkan nah kalau untuk rumah saya akan membuat aktif layarnya di bagian bawah kemudian saya pilih tembok misalkan yang ini saya taruh di sini kemudian saya tambahkan tembok yang tengah saya tarik saya pilih yang pojok kemudian saya naikkan temboknya saya pilih yang atas dan kemudian saya pilih yang tengah saya tarik lagi dan di bagian pojok saya pilih yang ini nah sementara untuk yang atap saya akan memilih di situ juga ada beberapa set atap gitu ya Anda bisa menggunakan berbagai macam jenis nah ini seperti ini terus kemudian untuk atasnya seperti ini nah sementara untuk pintunya saya akan memilih layar yang atas mohon maaf yang ini saya akan memilih layar yang atas kemudian di sini saya akan mencari pintu di situ ada beberapa jenis pintu ada tiga jenis pintu kemudian saya klikkan di sini dan satunya lagi yang bagian atas kemudian saya juga bisa tambahkan jendela di situ ada gambar jendela nah di sini ada dua jendela terus kemudian ada di sini ya Anda juga bisa menambahkan objek-objek lain sebagai contoh ini misalkan ada lubang di apa itu namanya temboknya Anda juga bisa tambahkan nah objek-objek lain ini bisa Anda tambahkan secara mudah di layar hanya dengan teknik klik gitu ya dan Anda bisa memanipulasi peta ini sesuai dengan kebutuhan Anda dimana masing-masing orang ini memiliki kapabilitas yang berbeda-beda dalam membuat ini ya membuat peta jadi ada beberapa game developer itu yang bisa membuat aneka macam peta dengan sangat baik gitu ya jadi kita bisa membuat berbagai macam jenis tile set dan itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang yang cukup bagus hasilnya ini tergantung dari level editornya nah setelah jadi seperti ini Anda juga tetap bisa menambahkan objek-objek yang lain bentuk-bentuk yang lain bahkan peta yang lebih kompleks yang lebih menarik sesuai dengan konsep game yang akan Anda buat nah setelah Anda membuat berbagai macam variasi dalam satu arena permainan disini masih ada beberapa tombol gitu ya di dalam editor ini ada tombol macam-macam ini nanti akan saya jelaskan seiring dengan tutorial ini seiring dengan lanjutan tutorial ini nah untuk sementara kita sudah memiliki satu area yang lengkap dengan beberapa objek disana dan ini masih plain belum ada penjelasan lebih lanjut jadi ini hanya sebatas menyusun sebuah area permainan terus kemudian apabila sudah jadi seperti ini Anda cukup menyimpan filenya Anda simpan terus kemudian Anda pastikan Anda juga menyimpannya di folder yang sama demo flash RPG disitu ada tulisan map 1 Anda cukup tekan save nah setelah ada pesan map array successfully saved Anda oke Anda juga bisa klik ini disini ada trace map Anda bisa melihat nah ini kodenya nanti seperti ini kode arraynya jika Anda masih ingat di tutorial pathfinding itu ada 0 1 0 1 0 1 nah ini kodenya seperti ini sama ini ada inisial kata-kata 0 0 dan sebagainya ini nantinya akan kita kerjakan sebagaimana di beberapa game seperti di pathfinding itu ada build map seperti itu ya nah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nah ini Anda bisa tutup setelah Anda selesai ini dan Anda menyimpan sekarang Anda bisa menutup aplikasi ini tekan saja alt sama f4 kemudian Anda bisa membuka adobe animate dan membuat sebuah file bertipe action script 3.0 selanjutnya kita akan membuka peta tersebut dan menampilkannya di aplikasi flash kita setelah file baru terbentuk Anda perhatikan disini ukuran akan kita ubah menjadi 800 x 600 pixel karena ukuran ini cukup mudah untuk dijadikan demo terus kemudian Anda butuh untuk mengimport tileset yang sudah kita pakai untuk membuat arena permainan tadi jadi disini saya pilih menu file kemudian import kemudian disitu saya import to library kemudian saya akan memilih file tileset yang ada di sana tadi dimana disini adalah file nya ada di sini tileset nah Anda open nah sesudahnya ada di library kalau ini Anda drag Anda coba lihat di layar itu terdiri dari berbagai macam gambar tadi ya yang kita gunakan untuk mengedit dan base nya disini adalah 32 x 32 pixel Anda lihat disitu ukuran file nya adalah 512 x 512 pixel nah ini saya hapus kemudian agar si gambar ini gambar bertipe jpeg ini bisa kita deteksi dengan menggunakan kode maka kita membutuhkan linkage dari gambar jadi disini saya klik kanan kemudian saya pilih properties nah setelah properties muncul maka disini ada Anda lihat ada allow smoothing ada compression Anda biasanya saya akan menggunakan lossless atau PNG supaya gambar itu tetap tajam ya atau istilahnya itu pixel art nah kemudian disitu ada tulisan action script Anda centang action script tersebut terus kemudian Anda pilih export for action script jadi tadi dari tab option ya Anda klik tab action script dan Anda centang export for action script sehingga disitu terbentuk kelas tileset 1 nah kelas inilah yang akan kita identifikasi nantinya jadi disini saya ok dan setelah di ok maka Anda perhatikan disitu ada linkage tileset 1 setelah itu Anda simpan file save dan Anda pastikan Anda simpan di lokasi tempat Anda mengedit tadi tempat Anda menyimpan file peta tadi jadi disitu ada di demo RPG nah disini Anda simpan misalkan disini demo RPG Anda save nah sebelum memasuki pengkodean saya akan menunjukkan file peta tadi jadi setelah Anda simpan tadi ada file namanya adalah map1 .map nah ini adalah file petanya tadi jika ini Anda buka dengan software editor seperti notepad maka akan muncul sebuah file array seperti ini nah file inilah yang file peta tadi ya jadi ada tulisan var variable map1 adalah array terus kemudian di arraynya itu muncul berbagai macam angka seperti ini angka yang kalau kita lihat ini tidak bisa kita definisikan sebagai sesuatu sebagai suatu gambar tapi disini adalah angka-angka yang mengidentifikasi masing-masing tile dari tile set tadi jadi misalkan ya ini 97 disini ini adalah rumput karena rumput itu adalah tile yang ke 97 kemudian ada 131 dan sebagainya nah ini adalah masing-masing tile itu didefinisikan dengan angka-angka sehingga ukuran file-nya relatif kecil Anda coba perhatikan ukuran peta tadi hanya 3 kilobyte nah disinilah keunggulan dari teknik tiling nah lalu bagaimana cara membuat peta ini menjadi aktif di Adobe Flash maka kita cukup menambahkan kode jadi disini kita klik window kemudian action nah di panel action kita panggil si peta tadi dengan include kemudian kita tulis map1 .map ini adalah cara memanggil petanya kemudian kita juga perlu meng-include yang kita include adalah flash rpg .es ini adalah kode untuk apa itu namanya untuk rpg nya ya untuk game rpg itu sudah dikumpulkan kodenya dalam file flash rpg .es sebentar lagi juga saya tunjukkan nah untuk membuat area permainan anda cukup menuliskan buat level seperti ini kemudian peta yang akan kita buat adalah map1 seperti ini koma dan kemudian tileset yang kita butuhkan dimana disini namanya adalah tileset 1 nah tileset 1 ini mengacu pada gambar yang ada disini jadi tileset 1 itu kita letakkan disini nah setelah oke setelah seperti ini 4 baris saja 3 baris ya sebenarnya 3 baris kode anda simpan dan anda jalankan dengan ctrl enter nah apabila tidak ada kekeliruan maka hasilnya seperti itu jadi ada efek wipe out dan peta yang kita buat tadi muncul secara langsung di layar dan petanya juga sudah tertata sedemikian rupa persis seperti hasil dari editing yang kita lakukan di tile editor nah anda lihat disitu ada keterangan build map 20 x 15 tile ya 20 ke sana dan 15 ke bawah kemudian ada tulisan wipe out wipe out tadi adalah efek membuka seperti ini nah efek ini nanti bisa dimatikan nah terkait dengan kode kodenya kok bisa sih buat level hanya dengan tulisan buat level saja kok bisa jadi gambar seperti itu nah anda bisa membuka file flash rpg ini ya nah di dalamnya ada beberapa baris kode yang mana kalau anda lihat nantinya itu ada sekitar 2500 kode dan di dalam 2500 kode itu semuanya sudah didefinisikan satu-satu disini ya dan kalau anda cari buat level ini juga sudah ditata sedemikian rupa bagaimana anda membuat peta dan seterusnya nah oleh karena itu bagi anda yang advance anda bisa mengedit saya beri kesempatan anda untuk mengedit dan mengembangkan file flash rpg ini dan apabila anda juga bilang oh flash itu sudah keadaan luar dan sebagainya sekarang saatnya HTML5 juga sudah ada versi flash rpg ini sudah saya porting ke JS jadi anda bisa juga cari JS rpg yang saya buat juga jadi ini sebagai penutup dari tutorial pertama ini kalau anda jalankan hasil akhir dari tutorial pertama ini adalah mampu menampilkan sebuah gambar atau peta yang kita buat dengan peta editor dan ini bisa diatur dengan menggunakan teknik tileset sebagaimana teknik mengembangkan game rpg menggunakan software-software populer seperti rpg maker maupun software-software yang lain nah ikuti terus tutorial-tutorial selanjutnya dimana kita selanjutnya akan menambahkan karakter akan menambahkan sistem gerakan menambahkan inventory kemudian menambahkan dialog NPC menambahkan detail sistem dan seterusnya selalu ikuti tutorial di wandak.org dan jangan lupa subscribe share dan tulislah komentar apabila anda mengalami kesulitan terima kasih selamat menambahkan